Hai Assalamualaikum jumpa lagi di channel saya Nur elektronik sekarang saya mau service AC Panasonic 1,5 PK indoornya muter tapi enggak dingin ya cuma anginnya aja kita lihat ke unit outdoornya ini muter outdoornya berarti strom udah konek ke outdoor ya dari indoor tapi pipanya enggak ada dingin kompresor enggak bekerja tadi sempet bunyi cetek kayaknya enggak mau setar dia kita bongkar dulu unitnya ya Hai kipas outdoornya masih motor berarti strom dari indoor sudah terkoneksi artinya indoor normal nah ini ada kapasitor sepertinya mengeluarkan cairan ya ini ada dua kapasitor nah yang nempel itu sepertinya kapasitor bawaannya Hai nah ini naruh kapasitornya enggak boleh asal begini ya Ayo kita lepas dulu Hai strom yang ke outdoornya nanti kita buka kapasitornya nah ini kapasitor penggantinya nih ada dua kapasitor yang satu mungkin bawaan yang lama nah ini terlihat Hai ada cairan pecah dari kapasitornya Hai sepertinya kegesek-gesek pipa kompresor ya kena getarannya Hai jadi masangnya enggak boleh asal ya Hai karena kompresor satu panas satu dia bergetar Hai lama-lama kan pasti bergesek-gesek dia pecah nah ini pecah keluar cairannya ini kapasitornya ini nanti kita ganti kapasitornya hai 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 jadi AC itu identifikasinya kalau strom sudah masuk ke outdoor outdoor berarti indoor normal ya dan fan indoor catatan sudah berputar berarti indoor sistemnya normal tinggal tinggal kita cek unit outdoornya Hai ini saya buka kapasitor lama nih kapasitor bawaannya nah ini kapasitor bawaannya juga sudah ngeluarkan cairan ya berarti memang sudah rusak ini dua kapasitor ini nanti kita ganti sama yang baru Hai nah ini saya sudah bawa penggantinya nanti kita Hai ganti ke unit kapasitor lamanya yang rusak tadi Hai pastikan ukurannya sama ya Hai yang biru-biru itu running yang merah starting lanjut saya rapihkan ini kapasitor yang baru sudah kita pasang kita hubungkan lagi kabel dari indoornya ke outdoor hai 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 nanti kita tes hidupkan Hai ini sudah hidup outdoornya sudah berputar fn indoornya fn outdoornya ya sudah berputar ini kompresor juga sudah ada getarannya ya sudah bekerja ya nanti kita Hai paketang ampere lebih jelasnya Ayo kita lihat berapa konsumsi arusnya Hai nah ini normal ini sekitar baru star ya ini 1,5 pk starnya 4 ampere ya maksimal 6 ampere lah kalau 1,5 pk Hai ini baru star pipa nya pun sudah terasa dingin Hai ini udah lima ampere ya maksimal 6 ampere lah kalau udah berjalan nah ini pipa tekannya atau pipa high press nya sudah ada dingin sudah berembun yang low press nya atau yang bisa pun sudah agak terasa dingin karena ini baru star ya Oke lanjut kita rapihkan ini sudah dingin nih udaranya oke sip semoga bermanfaat